Intro Alamak Macam ini pula rupanya Jakarta Besar kali Mamak Tigor udah sampai Jakarta mamak Tak tau lah mak Ini ada dimana Nauli bilang katanya mau jumpa di Monas Tigor percayakan sajalah sama pak sopir Nanti Tigor telepon lagi ya mak Kau mencarta miliknya Kau buatku tak berdaya Bet Isi lo dimana sih Gawat ini gawat Bang Tigor udah sampai Jakarta Bet Dia udah nyampe Aduh Kok cepet sih Bukannya penerbangan ini cuma tolak ya Ucapkan pada me Itu dari hati Ingat ya Bet Lo harus bisa bikin Bang Tigor Betah di Jakarta Dan balik lagi ke kampungnya Yaman Please Bet Jangan sampe Bang Tigor tau Ulah gue disini Dan dia ngelaporin ke mama gue di Medan Aduh Ya siap Udah lo tenang aja Pokoknya semua biar gue yang ngatur Lo silahkan deh Kalo mau mojok lagi tuh sama si Alex Tapi lo inget ya Li Hiburan gue ke Raja Ampat Tiketnya harus lo sediain Buat semester depan Iya iya bawel Udah sana lo selesain semuanya ya Dan inget ya Gue sama dia selalu ngomong aku dan kau Jangan sampe lo ngomong lo gue ke dia ya Yaudah lo tenang aja Yaudah gue kerja dulu ya Mau jumpa tukariman lo Mau tidur Oke bye 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 Hei Udah sampe ini Udah sampe bang Aduh Akhirnya sampe juga Sakit kali pinggang aku ini Sudah putar putar dari kali Aduh Mana ini Nauli Ternyata yang mau jumpa sama aku di dekat Monas Mana Monas Hei Ini kan tempat aku tadi turun di taksi Macam mana pula nih Pak Super Hei Kau jangan tipu aku kau Kau tak tahu aku dari Medan ha Aku datang jauh-jauh dari kampung kesini Mau ketemu sama Monas Mana Monas Oh no Monas Mata pake Oh Monas Maaf Terima kasih Makasih Bapak Eda Eh Monas Ini aku Tigor Saudara kau dari Tarutung Tidak 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 Tigor dari Tarutung, tolong selfie-kan saya. Sama Munas. Ambil lah, di tengah lah. Mari, ya. Sebelah kanan saya. Malu-maluin banget sih itu cowok. Satu, dua, tiga. Tengok lah. Eh, kepala saya jangan dipotong. Lagilah. Buset deh. Wah, gue juga dari kampung sih. Sebelah kanan aku. Tidak ada orang gini-gini amat kali. Harus juga liat Munas. Satu lagi, satu lagi. Kapan lagi foto dengan Munas? Deni, makasih. Ah, bagus, bagus. Alamak. Cimana pula nih? Eh! Kau mau apa ya? Eh! Kenapa kau kejar aku? Eh, jalan masih lebar! Kau jalan di tengah sana! Alamak! Ingat ya. Rule number one, pokoknya, biarpun berada nyebang di Gurtu ke Kerkai Kowai, tapi dia itu paling jipper banget sama yang namanya ondel-ondel! Kenapa kau ikut aku? Eh! Pergi sana! Jalan masih lebar! Selamat datang di ibu kota, Bang Tigor! Bergembar rasa tidak Alamak! Cantik kali kau! Beda kali kau sama foto-foto yang dilihatin sama mama kau di kampung! Cantik kali! Ini kau betul, Nauli! Sedang jalur cinta Jika kamu di mati cinta Hei! Hei! Enggak apa ikut aku dari tadi? Bang! Ini apa? Hei! Kau apa? Kenapa kau ikut aku? Hei! Hei! Jangan pegang-pegang! Alamak! Ini cuma ondel-ondel, Bang! Ondel-ondel apa? Kenapa kau ikut aku? Hei! Pegi! Hei! Bang, Bang! Pegi! 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 Aaaaaaahh! Bang! Turun malu tuh dilihatin orang! Kenapa kau bereng-bereng? Main kita? Aku lempar juga kau. Bang, ih turun malu tau. Sudah, kau suruh pulang lah ini ondel-ondel. Kau buat apa lagi di sini? Bang, ini ondel-ondelnya tuh mau ngajak Abang Nari selamat datang. Nah udah lah, gausah pakai begitu-begitu. Suruh dia pulang. Eh kau cuci kaki, cuci muka sana. Muka kau sudah merah semua itu. Bang, ini tuh namanya keramah tamahan. Budaya lokal. Abang jangan kayak gitu dong. Abang itu... Alah, sudah lah kau usah kayak gitu. Abang dengerin aku dulu. Abang harus nari dulu sama ondel-ondelnya. Baru Abang sah jadi tamu di sini. Macam mana pula itu? Bang, ayo. Sini. Gak, gak, gak. Abang mau di situ terus. Biar aja. Ditungguin sama ondel-ondelnya di bawah. Biarin aja. Aku di sini besok. Kau pulang. Ya dia lah akan pulang. Dia gak mau pulang. Aku bukan takut, aku cuma... Bang, udah-udah li nungguin Abang. Ayo sini cepet. Gak, gak, gak. Cepet. Eh. Kau ini ngomong apa? Sini. Sini Tasil. Gak. Kau mau apa lagi di situ? Pulanglah kau. Ah, kecewa aku. Ternyata Abang penakut gini. Sudah aku bilang, aku bukan takut. Ya udah, Abang buktiin dong. Aku butuh bukti bukan janji. Ngomong apa pula kau ini? Ya udah, kalo Abang emang gak takut. Turun dong, Bang. Ayo! Ayo, Bang. Buruan. Abang harus nari sama ondel-ondelnya. Bang, Bang. Kalo Abang gak mau, berarti Abang gak menghargai budaya di sini. Hah? Macam mana pula? Iya. Udah, ayo mulai-mulai. Mas, tolong musiknya dinyalain. Udah. Apa pula sebelah itu? Bang, sebelah ini, sekarang lagi hits banget di Jakarta. Alah, udah lah. Kita makan yang jelas-jelas aja. Nasi goreng ada. Eh, Bang. Tetep aja. Abang tetep harus makan sebelah dulu. Kalo gak Abang belum sah loh jadi tamu di Jakarta. Alah, macam mana pula. Ini tadi kau bilang kalo aku belum nari sama ondel-onel aku belum sah. Aku udah nari, kau bilang masih belum sah pula. Itu kan tadi budaya tuh, Bang. Budaya di Jakarta. Nah kalo yang ini beda, ini makanan. Abang tetep harus makan. Alah. Sayang, udah dong main HP-nya udah. Iya, bentar-bentar nih. Emang kamu gak kangen apa sama aku? Ya ini udah. Selamat. Ya makasih, Mbak. Ayo, Bang. Serius ini? Merah kali dia punya air ini. Kok serius ini udah bedas? Enggak kok. Biasa aja, Bang. Udah makan deh, cobain. Feeling aku udah enak ini. Satu. Dua. Tiga. Eh, Bang, 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 Bang. Jangan lo tahan. Bang, inget ini tuh makanan khas Jakarta. Atau mana pula aku ini? Makanan khas Jakarta, kamu kawil kado. Eh, Bang. Yang orang Jakarta itu Abang atau aku? Alamak ini, ini beres sekali mati aku ini lama-lama. Mati-mati apa sih, Bang? Abang mati. Kalo itu, Mbak yang masak. Ngeliat Abang lepehin makanannya. Terus dia tersinggung dia ngaduk sama suaminya. Terus bentar. Udah. Udah. Minum dulu. Terus abisin. Ayo, Bang. Abisin. Mungkin enak kan? Enak koknya enak. Mati aku ini. Enak. Pedat sekali. Aku rasa makanan merah udah pedas. Ini lebih badas lagi. Despacito. Nananananananananana. Nananananananana. Nananananana. Halo, Bet? Bet? Gimana, Bet? Pasti dia kapok terus dia minta pulang. Iya kan? Adul, Li. Lo tau gak sih? Gagal. Usaha gue. Gagal. He? 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 Kok bisa? Ya, padahal ya gue udah pesen yang sebelaknya itu yang level 5 yang paling pedas. Eh gak taunya itu pariban lo malah ngerasa bangga. Katanya akhirnya buat pertama kalinya dia bisa makan makanan sepedes ini. Aduh. Terus gimana dong? Iya terus lebih parahnya lagi. Dia semangat banget jadi makin semangat buat tinggal di Jakarta katanya. Dia bilang nih ya, banyak hal yang bisa dia takutin di Jakarta. Hah? Aduh. Lo gak ada cara lain apa? Gini-gini Li, lo tenang ya. Gue masih ada ide kok. Gue bentar lagi bakal bawa dia naik ke mobil gue. Gue mau bawa dia wisata keliling Jakarta. Yaudah-yaudah. Iya. Bye. Sayang, telepon dari siapa sih? Dari ini, dari kiss bed. Udah? Udah main HPnya? Udah? Emang udah teleponin ya? Lo ini... Kok kamu berhenti di sini? Alex? Udah main HP? Terus kamu... Kenapa kita berhenti? Kok mau ngomong sama kamu? Ngomong apa Alex? Alex? Aduh... Ada apa sih Lex? Hah? Ada apa? Hah? Harusnya aku kali yang tanya ada apa sayang? Sayang, Lagian kenapa sih kamu telepon kiss bed itu sekarang akhir-akhir ini selalu mempet dari aku? Iya... Itu... Hah? Sayang, Aku tuh tau kamu sama kiss bed itu udah sahabatan lama dari sebelum kita pacaran. Tapi... Aku sebagai cowok kamu, Aku khawatir. Kayak kamu lagi ada yang rencanain sesuatu yang... Yang salah. Alex, udah dong. Kamu gak usah khawatir. Ini urusan aku, urusan perempuan ya. Maaf sayang. Aku ngerasa... Ini pasti ada hubungannya dari telepon mama kamu bulan lalu. Iya kan? Bang! Ayo buruan masuk. Kopernya udah aku simpan kalau di bagasi. Ini kaosnya tersendiri? Ya iyalah ini kan mobil aku bang. Lagian ya bang, Mobil aku ini agak rewel. Kalau misalnya bukan aku yang nyetir, Nanti dia malah mogok loh. Yuk! Mak! Mantap kali kau sekarang ini. Bukan cuma cantik kau, Tapi berani juga. Aku masih inget sekali, Kau dulu atau masih kecil. Nah, espeder roda tiga aja kau gak berani. Ah, Ella. Yaudah yuk. Buruan. Eh bang, masuk bang. Ayulah! Kau ajalah aku keliling-keliling di Jakarta. Aku ini kan... Mama! Bawa apa ini? Ya, Ella bang. Ini tuh namanya bawa mobil cewek. Emang pau parfumnya gini. Ah yang benar kau. Ampun. Udah deh ayo. Ntar juga kebiasa. Lajem kali ini bawanya di hidung aku. Tapi... Tapi sayang. Apa gak baiknya kamu itu jujur aja? Kalau kamu bilang sama mama kamu, Kamu udah punya pacar di Jakarta. Kenapa? Ya ampun. Ya ampun. Aduh. Ya ampun. Gue lupa lagi ngomong ke kiss bed. Alamak Li. Kau ini parah kali. Mutang-mutang kau cakit. Juro kali mobil kau ini. Gimana nanti kalau ada kawanan... Kawanan kecoa? Ya ampun. Mana ada bang. Kecoa! Itu! Gitu! Tuh! Gue lupa kalau... Bang Tigor itu takut banget sama kecoa! Bang Tigor? Aduh! Bang Tigor itu siapa? Bang Tigor... Pariban aku. Apa? Pariban kamu? Jadi kamu selama ini udah dijodohin sama mama kamu? Iya. Aduh Alex udah doang kamu marah ya ntar aja ya. Pokoknya ini lebih penting ya. Ah udah sekarang kita pergi aja. Cepetan cepetan! Kok gue jadi yang gak ngerti ya? Alex! Bang! Eh! Awas! Bang! 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 Jangan bercanda deh! Bang Tigor! Bang! 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 Eh! Aaaaaaah! 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 Muaaah! Aaaaaaah! Alamak! Ini bau apa? Ini kenceng kali! Syukur, Zin sudah sadar. Silahkan ada tengok. Oh ya, makasih sister. Ya, makasih. kenapa bisa agak susah disini, ini kenapa sebut pada diam aja, aku ada dimana? iya ini aku mau ngomong, bang Ibar ada dirumah sakit, karena kecelakaan hah? kenapa bisa? ha lemak meranak sekali hidup aku ini, baru setengah hari aku di Jakarta, kecelakaan aja hahaha, katakan aku pulang, aduh sakit kali aku baru sadar mananya yang sakit? jangan dipegang lah kau siapa? aku inget kau, kau nauli kan? ini kenapa nauli ada dua? ini nauli yang baru, kenapa bagus banget ini? ini lama kenapa masih jelek juga? mirip kali kau sama foto-foto yang dikasih tau sama mama kau di kampung enak aja loh, bilangin gue jelek aku tau ini aku pasti masih mimpin eh, bang pingsan lagi dia? ya aku pengenalan sama dia ini helo lah masa panggil susternya? udah biarin aja siapa yang susternya? masa kok dia bilang jelek? eh eh guling 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 jadi, bang Tegur tadi itu pariban kamu Sorry Lex Maksud aku bukan mau nutup-nutupin soal ini ke kamu Tapi aku Oke, oke Aku sekarang ngerti Kenapa kamu sama Kisbid ngelakuin ini semuanya Tapi ya Aku masih gak setuju sama kamu Kamu sama Kisbid itu Udah bohongin Bang Tigor Emang kamu gak kasihan apa sama dia? Hah? Kekasian? Kekasian sih sama Bang Tigor Bang Tigor kan gak salah apa-apa Kenapa sih? Sampai pisahkan kayak gini lagi kan? Lih Itu Bang Tigor udah sadar Mana? Gini udah long Lex, udah sadar Ayo Lex Terima kasih Terima kasih Terpaksa ini sementara aku gak bisa ngupil dulu ini Setan yang lebih jorek dari gue Aku tahu ini Kalian yang bertiga pasti berkomplot untuk ngerjain aku Sengaja kalian pasti om celakai aku, ya kan? Bang, tolonglah Bang Jangan kesitu sama emakku di kampung ya Gak bisa Sekali Kau yang paling parah Kau tengok nanti Aku balas kamu Bang Tigor Lu beneran gak mau tinggal di rumah gue Bang Nah gak usah Aku harus tinggal sama pariban aku Dan komplotannya ini Karena mereka berdua harus tanggung jawab Sama apa yang sudah mereka perbuat sama aku Sampai aku sembuh Tapi Bang Rumah peninggalan opung ini kecil kali loh Bang Ini gak ada rumah gue Kau mau tipu aku lagi Rumah sebesar ini kau bilang kecil Maksudnya kamarnya yang kecil Bang Tapi Bang Di rumahnya Alex tuh gak ada kecoahnya Tuh, itu juga bener Itu tugas kau lah berarti Kau harus bersihkan ini setiap hari Sampai tidak ada kecoah Kalau tak Kau akan kulaporkan ke polisi Pasal penipuan Mau kau? Jangan-jangan Iya deh, iya Bang Maaf, maaf Ya udah nanti aku bersihin deh rumahnya Gila gak ada kecoah E' kau Gak boleh kau yang super Sini 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 Oh, kiss bed. Aku pikir kiss me tadi. Di apa IEAE? Dengar kau, kiss bed. Mulai besok, seperti yang aku bilang tadi, kau harus bersihkan ini semua, pel rumah ini dari pagi sampai sore. Paham? Tapi bang, sebenarnya aku ini lagi skripsi bang. Lagi resep. Jadi ya gak sempet kalau setiap hari bersihinnya. Ya sudah lah, besok kita ke kantor polisi aja. Ah, apa-apa. Jangan, jangan nih bang ya. Ya udah, iya. Kiss bed, mulai besok bersihin rumah ini pagi dan sore. Oke, gimana? Deal? Ya baguslah kalau begitu. Dan kalian berdua, dengar ya. Dengar baik-baik kata aku. Kalau sampai kalian berdua berkomplot lagi untuk ngerjain aku. Bukan cuma mama kau di kampung yang kulaporkan. Tapi opung kau tulang dan tulang di kampung semua aku laporkan. Kelakuan kau di Jakarta ini. Paham kau? Kau juga mau aku laporkan ke polisi? Lah bang, salah gua apa bang? Dari tadi gua di sini bang. Heran aku. Cantik-cantik begini tapi kenapa dia suka yang berternak kecowak? Pasti dia masih jomblo tapi... Buktinya dia lebih suka bergaul sama kecowak ketimbang sama cowok. Amang, amang. Sudah Biu bilang berapa kali aku tidak suka beli MLM itu-itu. Aku tidak suka itu. Maaf Ibu, tapi kami bukan dari produk MLM. Melainkan... Apapun barang yang kau aku tawarkan, aku tidak suka. Aku ini sedang nunggu kabar anakku Sina Uli. Eh, kau itu bandal ya? Ngelawan sama orang tua? Apa kau tidak pernah dengar cerita si Malim Kundang? Yang dikutuk sama orang tuanya karena melawan orang tua? Malah kau aku kutuk. Tuh! Masa engkau? Orang aku lagi nunggu. Si kabar Sina Uli. Kenapa kau yang berteriak-teriak begitu? Hah, asalnya. Eh, bandal kali kau. Mau kau wajar? Hah? Sudah kubilang aku tidak suka dengan produk kau itu. Apa itu MLM itu? Hah? Mak, ini aku nauli Mak. Aku mau bilang ke Mama kalau Bang Tigor udah nyampe di Jakarta. Jadi Mama gak usah khawatir ya. Dia bebek-bebek aja. Baguslah kalau begitu. Eh, kau tahu tidak? Mamanya si Tigor itu suka kali sama kau itu. Hah? Kau tahu kan itu? Iya, tahu. Eh, gimana kabar Mama sama Bapak di sana sehat? Kabar kami berdua. Sehat selalu. Kalau di Medan itu udaranya cerah sekali. Kami bisa jogging, lari-lari kecil. Matahari panas, badan keringatan. Ya segarlah kami. Eh, kenapa pula jadi ceritakan Mama sama Bapak kau itu? Sekarang gimana kabar kalian berdua? Kau dengan si Tigor? Hah? Eh, kau tahu tidak? Si Tigor itu orangnya gagah dan ganteng. Kau suka kan? Ya kan? Nah, apa lagi? Kau itu sudah lulus kuliah. Ah, sudah kerja. Ya. Sekarang saatnya kau berpikir untuk rumah tangga. Begitu. Iya, tapi kan aku masih muda, Mak. Ya, Mak. Oh ya, Mak. Eh, kau tahu tidak? Mama seumur kau itu sudah melahirkan kau. Ya bedalah zamannya, Mak. Zaman Mama dulu kan dijodoh-jodohin. Sekarang, Mak, udah canggih, Mak. Udah zaman internet. Bedalah. Mama tahu itu. Tapi kau juga harus lihatlah. Tengok-tengok dah si Tigor. Dia itu pintar kali. Kau juga kira-kira. Apa itu istilahnya sekarang itu? Oh. Oh, mahasiswa tirahadar. Jadi berarti masa depannya itu juga cerah. Sayang. Eh, Mak. Nanti aku sambung lagi ya, Mak. Ya udah, Mak. Eh, Mak. Ba-ba-ba-ba. Nauli. Nauli. Jangan aku tutup dulu. Eh, Nauli. Eh. Ba? Hai. Hai. Gimana? Kerjaan udah beres kan? Udah. Awas dulu ini abang pakinya. Itu sebelah situ kau bersihkan. Dari tadi kau pens bersih, terus kapan situ bersih? Ya, ya. Alamak. Macem ini harus aku juga yang ajar. Ini sebelah sini. Ini. Itu kenapa kotor? Kau dari tadi tidak bersih. Gimana mau bersih, Tuan Besar? Ini kan abang injek-injek masih basah. Ini anak malah ngelawan dibagi tahu. Kenapa kau pakai basah planet? Lama kali kau kerja pakai basah planet. Kau keluar jam berapa? Cepatlah. Belum nanti kecualian datang lagi. Ulang lagi ini. Ulang lagi. Lama kali. Asik. Ispen? 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 Pambang. Makanlah. Hujun berapa ini? Tafak. 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 Maksud? Tafak. 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 Banyak. Sayang, ini aku buatin kamu cappuccino kesukaan kamu. Wah, makasih sayang, kamu baik banget. Cheese. Cheese. Ah, gue bete. Please. Aduh, tolong selamatin gue dari para iban aneh ini. Aduh, please, 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 please. Spet! Apa lagi sih bang? Kau ini dipanggil dari tadi. Tengok pun tidak. Apa? Apalagi sih bang? Kurang apalagi, tadi kan aku udah kasih tuh cemilan, makanan, roti, aku kasih selai sampai aku bikinin susu. Bang Tigor tuh mau apalagi? Ya sudah sepatutnya lah, kau tolong aku. Kan yang sehat kau, aku yang sakit. Kau tengok di tangan aku. Iya, iya tau bang Tigor yang sakit, aku yang sehat. Abang doang emang yang bener, aku yang salah banyak dosa gara-gara nolongin Nauli tuh ngerjain bang Tigor. Itulah kau tau. Ya udah, terus sekarang mau apa lagi? Bosanlah aku di rumah. Bawalah aku jalan. Begini-begini kan aku ini turis di Jakarta. Tadi katanya sakit, sekarang mau jalan-jalan. Kalau mau jalan sudah sehat ini. Ayo lah, aku ganti sepatu dulu. Eh Gisbert. Cepatlah bantu aku pakai sepatu. Cumanapula aku bisa pakai sepatu satu tangan macam ini. Ini video kok. Hei. Halo, Kisbert. Hai. Oh ya terus gue mesti gimana? Ah, ah, bet bet. Oke, sekarang gue kesana ya. Lo tunggu di situ. Ya, tapi gue gak bisa ikut ya, Bet. Soalnya gue ada meeting. Maaf banget ya. Ya udah deh, gue tunggu. Bet, tau bete. Gimana sih lo? Tunggu, tunggu, tunggu. Gue jalan sekarang ya. Sayang, aku jalan dulu ya. Tunggu ya. Hati-hati. Gisbert. Iya. Gimana sih? Eh Alek! Eh Alek! Itu Lapo itu! Rumah makan Batak! Horas Lai! Horas! Begini Jakarta rupanya. Bang! Hah? Lu lapar! Kalau misalnya lu lapar, kita makan siang di restoran. Ah udah gak usah, nanti kau pesankan aku makanan yang pedas selangit seketetik kemarin bisa mati betul aku Nah sudahlah, aku ini datang jauh-jauh ke Jakarta Bukan untuk kau traktir ini, kau traktir itu Aku datang untuk menjalankan amanat mamaku di kampung Bang, emangnya lu mau nikahin nauli dong? Emangnya kau betul? Bisa membahagiakan nauli? Kamu adalah seorang lelaki Ah sudah aku duga Kalo gua sih serius bang, gua pengen nikahin nauli Tentang nanti apa akibatnya Kamu seorang lelaki Tapi kau seperti perempuan Lelaki Gua tanya kau sekali lagi Hei, like Aku serius ini, tengoklah mata aku Aku bicara sama kau Iya, ada bang Kau ini serius apa enggak? Sama nauli Gua tuh serius bang sama nauli Gua tuh cinta sama dia Tapi masalahnya Gua itu belum sempat ngobrol masalah pernikahan sama nauli bang Nah itulah Berarti beluntentu juga Nauli itu setuju dengan kau Bang, makanya lu bantuin gua dong Gua tuh cinta sama nauli bang Apa pula ini? Kenapa pula kau minta tolong dengan aku? Emangnya kau tak bisa? Hah? Uuh Emang gini apa yang mana sih? Pengen ke situ terpintar Nauli gak enak gue Mana mukanya pada serius gitu lagi Uuh Apa? Apa abang juga cinta sama nauli? Kau lu cinta sama nauli Lempeng gitu mukanya si Alex Kayak orang bete. Itu, Bang Tigor juga kenapa ya? Duh, kok jadi diem gitu? Setelah lagu dong. Gak usah apa! Aneh, kayaknya diantara mereka ada perang dingin nih. Halo? Halo Lex? Lex, kamu dimana sih Lex? Kenapa kamu gak balik lagi ke kantor? Aku... Aku... Alex! Kamu dimana? Kamu kenapa kamu gak apa-apa kan? Aku nyamperin kamu aja ya, kesana ya. Kamu dimana? Gak usah li. Aku balik-balik aja kok. Aku sebenarnya lagi sedikit sedia aja. Ada apa sih Lex? Kamu cerita dong ke aku. Aku khawatir tau gak sama kamu. Aku telponin kamu dari tadi gak diangkat. Di Whatsapp juga gak dibalas. Li... Aku ngerasa... Aku kalah bersaing nih. Aku cuma karyawan biasa. Aku bukan lulusan kungglot. Kayak pariban kamu. Bang Tigor. Apa hubungannya sama Bang Tigor? Ya... Karena... Karena Bang Tigor. Alex! Alex! Sayang. Udah ya. Besok kita ngobrol aja. Good night. I love you. Alex! Bang! Bang! Itu udah dimakan sih ini makanannya. Udah disiapin juga gak dimakan. Makan. Bang! 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 dimakan. Jadi kau ini betul teman satu angkatannya Nauli? Macam mana Nauli sudah punya kerjaan tetap kau masih belum lulus juga? Abang ini jangan diskriminatif gitu dong bang. Abang tau gak, aku ini sebenernya kuliah sambil kerja. Aku buka online shop. Terus aku juga punya peternakan di kampung, peternakan ayam. Ya wajar dong kalo kuliahku agak keteteran. Jadi bukan karena kau ini pemalas? Bang nih, jangan sembarangan kalo ngomong. Abang gak tau kan, kemarin itu, baru-baru ini peternakanku kolaps bang. Masa ayamnya itu mati seribu? Itu baru yang jantan. Belum yang betinanya itu 800 yang mati. Terus anaknya yang masih itik itu 300 bang. 2100 kau rujuk? Iya. Rupanya kau serius juga. Aku pikir kau mau tipu aku lagi tadi. Ah abang ini males ah ngobrol sama abang. Gila doang. Eh mana itu teman kau Nauli? Udah jam berapa ini masih belum pulang juga? Udah malam ini? Iya. Aku tau bang. Bang kenapa dari tadi tanya-tanya Nauli terus? Kangen ya? Eh bang? Bang emang beneran cinta sama Nauli. Kenapa kau tanya aku macam itu? Kau cemburu sama aku. Aku cemburu sama bang. Hehehehehe. Hehehe. 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 Kenapa ekspresi kau macam itu? Eh Li. Malem banget pulangnya. Eh sudahlah kau mandi dulu sana. Nanti kita bicara. Iya bang. Aku juga mau bicara serius sama kau. Waduh. Ada apaan sih nih? Serius banget kayaknya. Aku tak mengerti dirimu. Eh? Kamu ya? Bukan menedas. Ihhh. Nakal dasar ya. Aku tak memahami diriku. Keinginanku. Aku tak tinggalkan semua. Walaupun terus ku coba. Lepas. Hehehe. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana sih? Biasa aku lagi ngurusin bisnis aku dulu. Gimana? 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 Tapi kamu jodoh aku, kita pasti akan bahagia toli. Tapi kenapa harus ada mengtinggor? Hah! Inilah selamat tinggal, sayang. Anda apaan ya? Kok serius banget sih? Aku udah tuh lupakan cerita yang pernah ada. Aku tau Bang Tigor ini pariban aku. Tapi... Biarlah aku yang jelaskan sama kau. Ini ada kecoa tadi yang bener-bener kecoanya ya? Oh itu tuh, lari kesana, lari kesana. Gue nyari kecoa dulu. Nyari kecoa dulu ya. Lanjutin, Kathleen. Aku datang kesini mau kasih kau ini. Apa itu? Kau baca dulu lah. Alamak. Seribu satu cara melawan nasib jomblo. Aku datang ke Jakarta ini untuk kasih buku ini ke kau. Tadi ya kan aku pikir kau itu masih belum punya pacar. Supaya kau gak jomblo. Ya ampun. Jadi abang itu jauh-jauh datang dari Meden ke Jakarta cuma buat ngasih buku kayak gitu doang. Ya bukan cuma untuk itulah. Sekalian refreshing. Motor aku habis dicuri di kampung. Stress aku ini. Oh iya bang. Aku stalkingin. Itu facebooknya abang tuh isinya motor semua. Itulah. Coba kau bayangkan bagaimana hancurnya perasaan aku ini. Motor kecintaan aku. Aku bayar motor itu aku cicil dengan jeripaya aku sendiri. Honor aku menerjemahkan di kampus. Aku pakai. Sampai lunas. Dicuri sama orang. Ya ampun. Kasian kali kok bang. Itulah sebabnya. Waktu mama kau tawari aku tiket untuk pergi ke Jakarta. Aku ambillah. Tadi ya supaya aku bisa ceramai kau lah. Supaya kau gak jomblo. Ya selain itu juga sambil aku tunggulah. Beasiswa aku. Kalo memang jadi aku dapet beasiswa S2 aku. Aku lanjut di Australia nanti. Cuman setidaknya kalo memang aku tidak dapet beasiswa itu. Ya aku sudah ke Jakarta. Tunggu tunggu. Bang Tigor kan punya buku seribu satu cara melawan jomblo. Tapi kenapa bang Tigor sampai sekarang jomblo? Soal itu ya. Karena aku ini masih belum dapet perempuan tipe aku. Ya jomblo itu. Ideologi aku aja. Emang tipe cewek bang Tigor kayak apa? Bukan kayak aku kan? Iya kan? Aku pakai tajalah. Oh colek colek. Mama kau juga pasti pernah bilang kan sama kau untuk belajar bela diri? Ah iya. Aku tau tipe ceweknya bang Tigor. Pasti cewek tomboy ya kan? Itulah kau pindah kali. Langsung tau. Berarti abang gak setuju kalo abang ngejauhin sama aku? Iya. Ya iyalah. Gimana kau ini? Aku ini sayang sama kau Lih. Tapi sebagai abang sama adek bukan sebagai kekasih. Masa sama bang. Makasih bayang. Iya iyalah. Iya iyalah. Gimana aku pegang? Aduh bang itu happy kali lah. Mama maaf. Apa ini? Gimana sudah dibilang dengan kau pegang? Kau pegang terus. Alamak. Aaaaaaaaaaaaaah. Iya nggak 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 nggak. Aduh. Ya Allah, jadi aku tuh udah sehuzun dong sama Bang Tigor, sayang. Maafin aku ya, kalau aku tuh udah sehuzun sama Bang Tigor. Ya abis aku tuh khawatir kalau pacar aku yang cantik ini sampe dijodohin sama Bang Tigor. Tenang Lex, aku ini bukan tipenya Bang Tigor. Kamu inget gak Bang Tigor bilangin aku jelek? Ini rese banget kan? Iya. Tego banget hari pertama ketemu sama dia, dia bilangin aku jelek depannya kiss bet. Tapi gak masalah. Kalau gitu sekarang aku udah gak ada sayangnya. Kalau memang kamu itu bukan tipe ceweknya Bang Tigor. Sayang, emang tipe ceweknya Bang Tigor tuh kayak gimana sih? Menurut aku sih ya, tipe ceweknya Bang Tigor itu yang tomboy. Tomboy. Kayak rada cuek. Terus ngomongnya nyablak. Tomboy, nyablak. Kayak gitu deh pokoknya. Kayak kiss bet dong. Hah? Kiss bet. Akhirnya bebas juga tangan aku ini. Berarti kita tos dulu dong Bang. Aku masih belum puas ngerjain kau. Aku harus belas rendam sama kau. Ya gak bisa lah Bang. Kan nih liat, Abang tangannya udah gak diperban kan? Udah sembuh kan? Ya udah berarti aku udah bebas dong. Aku udah gak perlu lagi tuh yang namanya ngepel-ngepel rumah bersih-bersih. Udah bebas aku! Muah! 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 Masih terkenang di hatiku Saat pertama... Mati aku! Kenapa mataku tengok-tengok macam itu? Bah! Tapi aku jatuh cinta Namun kenyataan yang ada Kau tauah menjauh Wah... Bang. Ini untung aja ada bengkelnya si Alex. Bisa cepet kan selesainnya mobilnya? Ya, soalnya dia tuh ketok magic. Oh, iya. Iya. Terus ya bang, disitu tuh juga bisa benerin motor lho. Idy, laganya mau inspeksi segala. Paling dia juga takut ketemu kecoa lagi. Eh, tenang aja kali bang. Mobilnya udah aku bersihin kok. Udah rapi dan gak ada kecoanya. Oh, iya Beth. Tak apa. Alah, padahal gue mau tanya tadi. Dia itu udah punya pacar apa belum? Aku berdaya. Tau cinta bukan untuk aku miliki. Sepenuhnya hati ini, sepenuhnya kami. Hei Bang Tigor. Oh, jangan nakal ya. Kiss bed itu sahabat aku. Jangan sampe aku laporkan kau ke mamak kau di kampung. Ayo emak. Mati aku. Macam mana nauli bulat tau. Bang. Makan nih. Apa mau mat? Sudahlah buat kau sajalah. Cuma satu ini. Coba ini ya. Enak banget bang. Abang bener gak mau? Serius bang, ini enak banget. Ini cuma satu. Gawat ini. Bang Tigor. Bang. Aduh. Alamak. Ada apa sama badan aku ini? Kenapa aku jadi panas dingin gini kalau ada di dekat dia? Jantungnya aku masih di dekat ini. Cuma mana pula aku? Bang. Jangan. Jangan. Jangan deket-deket. Abang kenapa? Jangan kau pegang aku. Loh. Abang sakit. Jangan. Abang gak apa-apa baik-baik aja. Abang kenapa sih? Sudah aku bilang jangan. Bang. Aku gak apa-apa. Alamak. Loh. Eh. Sini orang. Aneh amat. Sayang. Ya. Ini omset bulan Januari sampai Agustus. Tolong di input ya. Ini ya? Ya. Sampai kerja ya. Aku ke depan dulu. Halo. Ya Bang Tigor. Tengah. 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 Aneh banget Kenapa dia gak bilang ke gue dulu Kalau dia pergi sama Bang Tigor Gimana Bang? Oke gak moternya? Wah mantap kali motor ini Kau serius mau pinjemkan aku Ya kita ini kan bengkel mobile Jadi kerjanya keliling keliling Jadi selama lo jadi monter disini Gue akan kasih pinjem di motor Alamak happy kali aku ini Kau buat aku makin semangat kerja di bengkel kau Harusnya Bet Jadi gue bawa dia kesini Itu rekomen banget kan Buat bengkel lo makin maju Alek bisa aja kok Alek Hahaha Gue terima kasih banget nih malu Renk Emang gue disini emang lagi buat teman-teman motor Nah kan jadi Diterima kan? Gue diterima disini Bang Gue diterima Sama terima Mantap lah Bang thank you Selamat bergerak Terima kasih sekali Thank you Alek Sertah kau disini Bang Kau emang like'u lah Wuhh kenapa sih kamu tuh gak bilang dulu sama aku Lex Eh iya sayang maafin aku dong sayang Flex Bang Tigor itu pariban aku Eh iya sayang aku tau Bang Tigor itu pariban kamu Tapi gimana orang Bang Tigor sendiri yang bilang sama aku tuh jangan bilang sama kamu Ohhhh Jadi kamu lebih milih berkomplot sama Bang Tigor daripada kamu jujur sama aku gitu Sayang 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 aku tau aku salah sayang Tapi gimana aku juga ngerasa aku harus banget sama Bang Tigor sayang Bang Tigor itu tadi udah panik banget Dia pengen pulang ke Medan Tapi dia takut kalo dia ngomongin sama mama kamu Ya dia juga bingung kalo dia tinggal di Jakarta Dia tinggal berduaan sama kiss bed dia juga takut Takut sama kiss bed? Iya jadi gini sayang Waktu tadi kita ngomong masalah kiss bed Bang Tigor itu mukanya langsung merah-merah gitu sayang Kalo aku liat-liat nih ya Bang Tigor itu udah kelpek-kelpek gitu sama kiss bed Cuman dia itu gak ada nyali untuk nembak kiss bed Ya wajar lah orang Bang Tigor disini gak punya pekerjaan Dia ngelontang lantung penganggur yang kayak gitu Nah makanya sayang aku kenalin Bang Tigor sama David Temen aku yang punya bengkel Sayang 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 Aku tau ya aku salah Tapi gimana aku juga harus berterima kasih sama Bang Tigor Dia sebagai paribahan kamu Tapi dia tuh gak ngerecokin hubungan kita ya Lavin aku ya Sayang Sayang Lavin aku ya 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 Kamu Kamu kerti kan Ya Tindjok Tindjok Apa kau bilang Cok? Hah?? Jadi ko ketemukan si Nau道 di? Iya bu Mesra kali dia sama cowoknya, Bu. Ya, gak apa-apa lah. Itu kan si Tigor paribannya. Dia itu memang lagi di Jakarta. Beda, Bu. Ini bukan si Tigor. Ini orangnya kalem-kalem. Kalau si Tigor kan beringasan orangnya, Bu. Kalau gak percaya, Bu, nanti saya kirim fotonya, Bu, ya. Nauli mesra-mesraan sama lelaki, tapi bukan si Tigor. Bang Tigor, motornya siapa nih? Bagus banget. Bang. Bang, ini motor pegi siapa? Eh, kenapa tadi kau tanya apa? Aku ditanya sama abang, ini motor pegi siapa? Janganlah kau pegang-pegang aku. Ih, siapa juga yang mau pegang-pegang? Malah barusan mau aku jewer tukupingnya Bang Tigor. Ya gian, aku tanya malah gak didengerin. Tapi motor siapa? Alamak, jahat kali kau ini. Bentang-bentang cakep kau. Apa? Ngomong apa Bang? Baru kan? Bisik-bisik mana aku denger. Aku gak bilang apa-apa. Aku cuma... Eh, mana Nauli? Ternyata tahu. Eh Bang, ini motor sebagus gini punya siapa nih? Yang punyanya tahu enggak. Kalau abang bawa motornya. Ya, tahu lah. Aku pikir aku maling apa. Yalah, cuma nanya doang. Itu aja tersinggung. Bang, itu kenapa sih? Kalau aku perhatiin nih ya. Ya, itu sekarang jadi sian-sian gitu loh. Kenapa sih Bang? Apa? Tuh, tuh kan, kan. Nih, sekarang abang jadi gemeteran. Gemeteran apa? Aku biasa aja lah. Kenapa itu? Matanya kemana-mana, buang muka. Apa? Aku tengok kau ini. Bang, takut liat aku. Aku liat kau ini. Mana Bang? Bang, aku disini nih. Bang? Ini, aku liat kau. Mana matanya kemana-mana? Kenapa lagi jadi ketakutan kayak gitu? Bang. Apa nih? Sekarang mundur-mundur. Aku, aku bukan mundur. Aku, aku capek lah. Satu hari di jalan. Aku perlu bersandar. Aku curiga nih sama abang. Abang pasti pernah lakuin salah ya sama aku. Iya kan? Ayo bang, abang ngaku. Abang ngapain? Apa kau tadi? Bang! Eh! Dewi! Eh, eh. Kenapa kau Bang? Bumain kali kau nyambut aku kayak gini. Siapa pula yang nyambut kau? Kau jangan besar kepala dong. Hah? Aku mau bicara lah sama kau. Sama apa? Peace, bet. Ikut aku lah. Ayo, sini. Aneh, Bang. Tenang aja lah, Bang. Kiss bet itu jomblo. Gak ada pacar dia. Kau serius, kau? Iya. Sudah aku duga. Pantesan aja dicubuh sekali kalau soal laki-laki. Iya sih. Dulu kiss bet itu pernah pacaran, Bang. Sama Enrico, anak pecinta alam. Tapi... Tapi apa? Kok jangan buat aku penasaran macam ini? Cepatlah. Tapi Enrico udah gak ada, Bang. Dia meninggal... Pas lagi naik bunuh. Nah dari situ kiss bet itu gak mau lagi pacaran, gak mau lagi kenal cowok gitu loh. Alamak, mati aku ini. Kartun mati ini namanya. Macam mana aku mau bersaing sama orang yang sudah meninggal. Hei, Bang. Kau jangan nyerah kayak gitulah, Bang. Jangan kau nyerah sampai situ aja. Aku serius ini, Li. Aku pikir tadi aku masih punya harapan untuk pedikati sama kiss bet. Tapi kalau macam ini berat kali lah buat aku. Kau coba dulu lah, Bang. Aku sama Alec dukung abang, bener. Ya? Coba lah, Bang. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini, Bang. Hei, Uri. Ini kenapa aku yang kau suruh duduk di tengah? Ini kan rumah kau. Kau lah yang duduk di sini. Ha, udahlah, Bang. Kau duduk di tengah aja gak apa-apa. Aku kan laki, kayak mana? Eh, kenapa kau di sini? Sana geserah sini. Aku susah makannya, kayak mana, Bang. Eh, ini dimakan loh, Beth. Aduh. Nah, diem aja. Makan-makan. Iya, iya. Eh, eh. Maaf, Bang. Ya, Bang. Kau ambil dulu lah. Engkau lah hidupku. Bang Tiga, Uru mau seberapa di nasinya? Eh, gak usah, gak usah. Aku bisa ambil sendiri. Mau mudah ini? Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Biar aku aja. Aku kurang-kurangkan nasi sikit. Eh, Uli. Kau makan lah. Kau belum ambil nasi itu. Sini, sini. Alamak. Kenapa kenak lagi sama tangan dia? Mati aku, alus sekali tangan dia ini. Eh, apa-apa. Eh, lama kali ya, gue ya. Maaf. Bang Tigor, gimana? Sipu jadi jatuh ini darpanya. Maaf. Selalu bersama. Selama. Kau dikurutku lapar. Eh, kau ngelapin di kaki aku lagi. Sekarang, kau dikaki aku. Kekal di kaki aku. Kenapa dia, Li? Sakit baper dia. Sakit baper. Kau ke mana? Kenapa? Tuh. 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 Gua tau, Li. Jadi Bang Tigor udah punya cewek. Hah? Iya kan? Iya kan, Bang. Aku aja, Teh. Ya, Ella, Bang. Sama aku aja gak mau bilang. Pantesan aja, Li. Lo tau gak sih? Dia tuh dari kemarin takut banget dekat-deket gue. Oh, iya? Iya. Iya. Kamu udah tau, gue. Oh, jadi Bang Tigor udah punya pacar. Jadi takut ketauan sama pacarnya. Makanya gak mau dekat-deket sama aku. Gitu, guys. Ya ampun. Bang. Terusain lah, Bang. Sama aku. Ceweknya yang mana? Iya. 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 Kau bisa aja kalau aku. Apa sih abang nih? Sama aku aja deh kayak gitu. Ih. Wih. Apa sih dia? Kau ceritain dah. Suruh-suruh. Apa kau rupanya, Bang? Kasih tau dong. Aku belum punya pacar, Aduh. Mom, mom, mom. Aku serius. Serius, serius. Apa sih dong? Aduh. Aku ceritain nanti sama aku. Hahahaha. 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 Ya, enggak kau ketawa terus. Hahahaha. Lalu gini. Pas kini tuh lagi ngomongin cemunya Bang Tigor ya? Mau. Ayo lah bang. Abang nih gak mau cerita sama aku. Kan aku juga pengen tau. Ya ga Li? Iya. Eh, itu ngomong-ngomong pacarnya Bang Tigor tau nggak kalau Bang Tigor sebenernya takut semua kecohannya? Aduh Bang, iba kali sama kau Bang. Ya Allah Bang, sorry-sorry kan cuma bercanda. Kayak sedih segala. Jangan sedih gitu lah. Kok mau mana? Jangan tinggal aku lah. Kenapa sih? Kenapa sih Bang? Emangnya aku salah apa sama Bang Tigor? Nggak kok Bet, lo nggak salah. Bang Tigor juga nggak salah. Tapi pas gue... Sudahlah. Jangan kau lanjutkan. Kita... Kalau... Kamu... Kamu mau apa nggak kalau aku ajak kita pergi sebentar? Ada yang mau aku ngomongin sama kamu. Ini... Ini ada apaan sih? Nanti juga... Nanti juga kau tau lah. Itu juga... Kalau kau mau. Ya udah iya iya. Bentar tapi pakai sepatu dulu. Aku rasa aku juga harus ganti sepatu ini. Gaya kali kau Bang. Aku pergi dulu. Hati-hati nabrak kau Bang. Cinta memang gila, banyak godaannya bisa-bisa merana. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Jangan terlalu cinta bisa berbahaya, nanti sakit hatinya. Tapi jika cinta melengkati jiwa, apa mau dikata? Banyak orang sukai. Kau tercinta bukan untuk aku. Ya udah, kita duduk dulu. Nah, kita pesen minum dulu. Sepenuhnya hati ini. Sepenuhnya kami. Bagus ya, langitnya. Nah, itu Jupiter itu namanya. Yang paling kiri bawah, yang paling terang itu. Oh ya? Betul. Jupiter itu, kalau matahari terbenam dia makin terang. Kau coba nanti tengok. Makin malam dia makin jelas nanti. Itu juga kalau... Aku betul. Aku... Lupa-lupa ingat. Cantai aja kali, Bang. Baru sama aku aja udah kayak gitu broginya Bang. Gimana nantar sama pacar abang itu? Bang. Aku serius nih, Beth. Aku belum punya pacar. Iya deh, iya iya. Tersama abang deh. Aku serius, betul. Aku belum punya pacar. Itulah sebabnya aku. Aku ajak kau datang kesini. Nah... Aku mau bicara dengan kamu. Mau ngomong sama aku? Tahan sih Bang. Bikin orang beg-bekan aja kayak mau ngomong apa. Aku... Aku minta maaf dulu ini sebelumnya. Aku minta maaf buat semua yang terjadi mungkin yang... Membuat kamu gak nyaman. Aku juga gak tau kenapa... Bersi jadi kayak gini. Tapi... Aku jatuh cinta dengan kau. Kau ini kenapa, Beth? Aku... Aku minta maaf ini sebelumnya. Aku udah dengar dari Nauli. Lalu udah cerita sama aku. Dia bilang... Kau... Kau udah gak tertarik lagi untuk... Untuk pacaran. Cuman... Aku gak bisa nahan perasaan gini. Iya Bang, gak usah minta maaf sama aku. Aku... Ya... Lagian kan... Cinta gak pernah salah. Aku juga udah minta tolong sama Alec. Dia mau carikan aku kos-kosan. Secepatnya aku bakal keluar dari rumah Nauli. Ya... Bagus lah Bang. Soalnya... Kalo Abang gak pindah dari rumah Nauli... Ya... Terpaksa aku yang harus pindah dari rumah Nauli. Tapi... Oh iya sebelumnya... Aku mau minta maaf sama Abang. Bukan aku mau nolak cinta Abang. Tapi... Tapi hati ini... Masih milik almarhum Enrico. Aku tak mengerti... Dirimu... Semua maumu... Kau tak memahami... Diriku... Keinginanku... Walau terus ku... Coba... Langkah... Kita tak senyawa... Selamat tinggal kekasihku... Aku telah tinggalkan... Semua... Cinta... Cinta... Kita... Bang... 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 Aduh Bang... Kayak mana ini Bang... Kayak mana... Gawat Bang... Kenapa kau ini Nauli? Itu si Alec... Mau jemput aku kesini... HPnya gak aktif... Kayak mana Bang? Ya terus kenapa? Aduh Bang... Aku harus ngomong apa sama Mama Bang... Mama apa maksud kau? Sini sini... Cepet... 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 A... Horas... Nantulanga... Horas... Hehehehe... Mama Kau Tigor tidak bisa ikut sama kami... Begitu dengan Bapak Kau, Karena aku tuh buru-buru beli tiket kamu untuk kesini... Eh, jadi bagaimana? Apa kalian itu sudah menetapkan? Atau memang kalian itu menyerahkan sama kami tanggal untuk kalian itu? Iya? Hehehe, jadi begini Nantulang. Eh, Mak, Mak. Mau makan apa? Itu loh, Mak. Sate Pak Iyo. Itu enak kali, Mak. Oh, enak kali, Mak. Mama kangen kan sama satenya kan? Iya, aku pengen-pengen makan lapuk lah. Ah, enak gitu. Nantulang, soal yang tadi, maksud saya. Ini apa kalian ya? Apa, Mak? Oh, eh. Eh, ini awet. Bacarnya kiss bed. Hah? Hah? Kiss bed, kiss bed, kiss bed. Sini, sini, sini. Ah, Nilek. Tentang, ini mamaku dari Medan. Mama, saya Alex. Oh, jadi ini petar si kiss bed? Iya. Eh, belum jadian klan rumahnya. Apa sih? Sini kau, sini, sini kau. Siapa sini kau? Aku mau bicara sama kau ya, jadi kau itu ya. Nantulang, itu soal yang tadi. Saya minta maaf sekali sepertinya saya nggak mau menikah dengan Nauli. Hah? OMG? Aduh. Eh? Eh? Oke. Di. Aku tahu. Eh, Tiga. Cepat kau ambil air seembel. Airan tulang. Buat apa? Buat si elm itu yang lo pingsan itu, lo pingsan. Aku tahu nih itu. Eh, cepat kau embel. Cepatlah kau. Ah, enggak. 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 Enggak, enggak. 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 Apa kau ini? Bikin permain aman sama maka aja. Sing. Jadi kau itu serius sama anak aku? Hah? Aduh. Ya? Tante, jadi saya itu nggak main-main sama anak Tante. Eh Uli, sini kau! Sini kau, cepat! Kau ini bagaimana sih? Ternyata kau itu nggak bilang sama aku, kalau kau itu pacaran sama dia. Serius pula? Soalnya... Alex bukan orang rata, Mak. Kau ini bagaimana? Mama, kau ini kan sudah hidup di zaman modern. Ya Ren, nggak perlu lagi lah harus orang Batak. Yang penting dia itu baik hati, dan yang penting lagi dia itu laki-laki. Ih, maafin Uli, Mak. Oh, kau ini memang... Eh, malu kau sama si Tigor. Lihat, kasian kan dia. Udah jauh-jauh dari tahun utung. Ah, nggak apa Nantulang. Saya justru senang sekali bisa datang ke Jakarta. Saya bisa punya banyak pengalaman baru, dan bisa jumpa dengan... orang-orang yang asik. Jadi berapa lama kau nanti tinggal di Sinti, Gor? Ah, cuma dua bulan aja Nantulang. Soalnya sudah dapat panggilan semester depan. Harus kembali. Beasiswa kau diterima, Bang. Beasiswa S2 di Australia. Yaudah, Ren, Bang. Selamat ya! Hehehe. Selamat! Makasih, Bet. Kok masih... ada hutang sama aku? Saya! Iya. Oh, lihat muka mereka. Iya. Saya tinggal itu, si Tigor. Ah, sama si Kisbet. Ah! Iya, Mak. Bang Tigor itu cinta kali. Wah, si Kisbet. Terus? Iya, pemata hati. Iya, pemata hati. Iya, pemata hati. She is a art breaker. Iya, pemata hati. Iya, pemata hati. Iya, pemata hati. Never let poisonous. Iya, pemata hati. Iya, pemata hati. Iya, pemata hati. She is a art breaker. Awayo is the return of the element you. Kembali lagi, ha! Satu cerita tu. Jadi, abang kapan berangkatnya ke Australia? Kenapa kau tanya aku macam itu? Kau mau ikut? Emang aku bisa masuk ke koper abang? Kau kapanlah lulus, Ben? Iya, bang. Gakain ya. Mudah-mudahan tahun ini aku udah bisa lulus. Telepon akulah kalau kau ada masalah. Saya kecoa. Alah, Mak. Kecoa lagi kau ini. Aku janji lah sama kau. Selama dua tahun nanti aku di Australia. Aku coba kurangkan fobia aku. Sama kecoa itu. Tapi kau juga janji lah sama aku. Kau mau kurangkan fobia kau sama... Fobia kau sama cinta. Tunggu. Tunggu. Ya. Tunggu. 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 Ya, iya iya. Nanti aku coba deh, Bang. Aku yakin waktu pasti akan membantu kita Asalkan kita mau usaha Aku janji nanti aku akan pakai semua fasilitas kesehatan yang ada di Australia Aku yakin mereka pasti punya metode-metode untuk menyembuhkan fubiaku ini Tapi kau juga harus maulah berusaha Hmm, iya Tapi aku gak janji ya Thank you, Bang Sama-sama, Bang Aku tunggu kau dua tahun Sampai kita ketemu lagi ya Meski kau telah hilang, tak lagi di sampingku Jika harus kehilanganmu Merelakanku Sepenuhnya ku mengerti kau harus pergi Kau tercinta bukan untuk aku miliki Sepenuhnya hati ini Sepenuhnya kami Aduh, Ser, kore banget gue gak bisa Ya, gue ada seminar penting banget soalnya sore ini Seminar apaan sore-sore, Beth? Nah, cok lo, ini acara reuni terbesar kampus kita Ya, Ella baru juga dua tahun lulus Masa udah harus reuni-reuni sih Nanti deh next day Oke, sorry ya Nolikis, Beth Ya ampun Aduh, Nolikis, Nolikis, Nolikis Jangan banget, Nolikis Iya, udah gede banget Kalian nih ya, baru satu bulan gak ketemu Udah kayak setahun dong Loh, apa kabar Lex? Baik, apa kabar gimana? Baik Loh, kapan kamu udah suruh banyak? Baru nyampe kemarin Baru banget Hehehe Begitu, mana oleh-olehnya? Oh iya, ada, ada di mobil Nanti gue ambilin ya Eits Kita juga punya oleh-oleh loh buat lo Eh, kalian dari mana? Pastral Pastral Oh Nih, nih adianya Taran You and my love You and my life You and my everything I need I give you my heart I give you my soul In every way Hati Merasa sepi Bila ku jauh dari sentuh cintamu Bang Tigor keren banget sekarang Bang Bang Tigor gimana kabarnya? Aku gaman sekali sama kamu Ada satu lagi Aku sudah berani pegang kecuangan Walaupun sambil merem-merem sedikit Kamu apa kabar? Aku juga baik, Pak Oh iya Aku Juga udah berani Aku juga udah berani You and my love You and my life You and my life You and my life You and my life Aku juga berani melupamu kan Bang I give you my heart I give you my soul I give you my soul In every way Apa Kamu mau jadi pacar aku, Bet? Jangankan jadi pacar Jadi calon istri kamu Aku juga mau, Pak Pak Serius kamu, Bet? Serius sekali aku ini, Bang Aku udah belajar loh omong-omong bahasa-bata I love you, Bet I love you, Bet Alhamdulillah Alhamdulillah Jangan lama-lama-lama peluknya, Bang Habis tangan kali sama kau You and my life You and my life You and my life Oke, bro Sampai situ doang Wih ke Apa? Apa sih? Aku dan kau Kalo abang Sorry Lu kok isu? Gak tau Gak Gak umur dia You are my soul And all that I need I give you my heart You are my soul